Bagian saya diberikan Elohim apa? Untuk menyatakan nubuat-nubuat akan hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi enggak-enggak kemakmuran. Itu bukan bagian saya. Karena di akhir zaman juga bukan kemakmuran. Yang Elohim mau saudara dengar. Tapi bagaimana saudara bersiap-siap untuk menjalani hari-hari yang akan. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Siapa yang berfirman kepada mereka? Siapa yang berfirman kepada saya? Bukan saya membanggakan diri. Tetapi saya mau mengajarkan saudara untuk peka. Untuk tidak selalu merasa di zona nyaman. Karena kebanyakan orang hanya mau mendengarkan hal-hal yang baik. Karena apa? Saya sungguhnya karena kekhawatiran. Seburuk apapun nubuatan itu yang diperhadapkan. Yang Elohim mau. Supaya kita membangun hubungan kita seburuk apapun itu. Ingat. Apakah tidak buruk nubuatan? Apakah tidak kacau nubuatan yang diberikan kepada Niniwey? Melalui Yunus? Tetapi mari kita belajar dari sana. Apa yang Elohim mau? Supaya mereka bertekuk lutut. Supaya mereka mau merendahkan hati. Supaya mereka mau membujuk Elohim. Dan mereka pun melakukannya. Mereka membangun hubungan itu terjadi. Enggak itu atas Niniwey? Tidak terjadi. Nah kalaupun ada diberikan nubuatan kepada saudara, kepada kita. Atas wilayahmu, atas hidup ini, atas zaman ini. Jangan langsung merasa takut. Tetapi apa? Bapak engkau yang berfirman. Bapak engkau yang menyampaikan kepada kami. Kalaupun itu harus terjadi, jadilah kehendakmu. Kami hanya akan meminta kepadamu Bapak. Lindungilah kami. Dari segala apa yang akan datang. Cukup seperti itu. Atau bujuk dia. Jauhkanlah semuanya itu daripada kami. Nah. Itu saja yang harus kita lakukan. Bukan jadi, ah mana yang ada itu. Tuhan kan beserta kita katanya. Tuhan kita dah siap. Tetapi, dia berani mengatakan hal seperti itu. Dengan kata beriman. Iman tanpa perbuatan hakikatnya kosong. Bagaimana imanmu berkuasa? Jikalau perbuatanmu nol dihadapan Elohim. Engkau mengatakan, engkau akan dilindungi. Engkau mengatakan, engkau akan terlumput dari semuanya itu. Namun, engkau tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapak yang di sorga. Apakah imanmu itu akan menjadi iman yang tajam atau iman yang tumpul? Jadi, di saat kita berkata-kata. Harus dibarengi perbuatan. Di saat kita beriman. Kita akan bersekutu kepada Elohim. Kita akan bersekutu kepada Elohim. Oke. Ini adohin bawah ibadah. Kita akan selalu ibadah jam 6. Jadi, biar saya live. Melayu yang melanjutkan ibadah. Oke. Jadi, di saat kita menyatakan iman kita. Di saat kita menyatakan iman kita. Di situlah kita harus bersekutu. Kepada Elohim. Jangan kita menyatakan itu tanpa saudara sadari. Jauh di lubuk hati ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran di dalam diri saudara. Oke. Kita akan lanjut ke intinya. Tadi kan saya sampaikan. Akhirnya itu terjadi. Dan itu bahkan besar di Indonesia. Sangat besar. Jadi, di sini kita bisa menyimak. Siapa sebenarnya? Elohim yang berfirman. Kepada orang yang saya sebutkan tadi. Yang menyatakan diri. Elohim berfirman kepada kami. Katanya. Tapi terjadi. Karena saat itu Elohim berfirman kepada saya. Dan mengatakan anakku. Ini akan besar terjadi di negaramu. Tetapi berdoa dan berserulah kepadaku. Karena apa? Barang siapa berseru di dalam nama Elohim. Akan diselamatkan. Amen? Makanya taat dan setia akan firman Elohim. Iman dan perbuatan itu harus menyatu. Harus dibarengi. Halul ya? Nah, dan ini. Kembali lagi Elohim berfirman. Saya sedikit bersaksi. Kemarin sekitar jam setengah tujuh. Immanuel berdoa. Nah, di saat jam makan malam. Kita kan makan malam semua berkumpul. Kita disini rame. Kita berkumpul. Di saat jam makan malam. Saya melihat dia berdoa. Saya buka pintu. Saya melihat dia menangis. Saya bertanya. Ada apa? Dia diam. Kami mau makan? Apa kami duluan? Ya silahkan dulu. Tapi saya penasaran. Ada apa, Nui? Dia katakan. Satu itu hati Tuhan. Satu Bapak. Ya sudah. Yang namanya berdoa saya akan tinggalkan. Saya tinggalkan. Kami makan. Ya. Setelah selesai makan. Saya kembali diliputi kuasa ilahi. Saya ditarik untuk berdoa. Saya tinggalkan mereka. Dan Immanuel pun sudah bergabung. Saya berdoa. Ambil gitar. Saya bernyanyi. Saya menyembah. Dan kembali. Elohim memperlihatkan. Perkabungan. Ya. Elohim memperlihatkan. Beberapa hal. Yang terjadi. Ya. Bahkan. Bencana-bencana. Ya. Di sini saya sampaikan kepada saudara. Banyak berdoa. Berjaga-jaga. Menyatakan ini pun kok seperti tulangku. Mau remuk ini. Apa seperti tulangku. Tak berdaya. Sampar. Akan kembali memenuhi dunia. Saya tidak tahu seperti apa ini. Saya tidak tahu virus-virus apa lagi. Yang akan disebarkan dan disebarkan. Saya tidak tahu penyakit apa lagi yang akan merebak di seluruh dunia. Saya hanya mengingat. Elohim berfirman. Kalau. Sampar. Kelaparan. Perkabungan. Ya. Akan terjadi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah imanmu. Agar kiranya engkau pun siap. Karena di saat pedang itu. Dinyatakan. Orang benar pun. Bisa terkena pedang. Hanya saya ingatkan kepada saudara. Bukanlah kematian jasmani. Yang harus kita takutkan. Tapi. Bagaimana kita mati. Seperti apa hidup kita. Di saat kita mati. Kalau hidupmu. Tidak berkenan. Di saat. Kematian. Maka hukum dan siksa. Yang akan menimpa. Namun. Di saat. Hidup kita berkenan. Di saat kita mati. Elohim melihat kita berkenan. Dan kita pun akan bersama-sama dengan dia dalam Firdausnya. Jadi. Jangan takut. Apapun. Yang akan kita hadapi. Sekalipun itu kelaparan. Sekalipun itu sampar. Apa yang dapat. Jangan ada yang dapat memisahkanmu daripada Elohim. Sekalipun kelaparan. Sampar. Menimpa bumi ini. Ketahuilah. Kalau itu tidak berkenan. Untuk kamu takutkan. Tetapi. Elohim hanya berkenan. Di saat engkau mendengarnya. Di saat engkau melihatnya. Di saat engkau mendengar. Di saat engkau melihatnya. Tetaplah sukacita. Karena apa? Sukacitamu bukan di dalam dunia ini. Tetapi. Sukacitamu. Hanyalah. Diam dalam hadirat Elohim. Di saat saya berdoa. Elohim menyatakan. Anakku akan terjadi perkabungan. saya hanya menangis dan menangis. Melihat keadaan-keadaan yang ditunjukkan. di saat saya berdoa. Di saat saya berdoa. Apakah yang disampaikan Elohim. saya katakan. Elohim berfirman kepada saya. Elohim berfirman kepada saya. katanya kami hanya akan mendengar. apa yang engkau dapatkan. dia pun wajah. dan dia kembali bersedih. dan dia katakan. perkabungan akan terjadi. saya tidak tunjukkan ekspresi. perkabungan akan terjadi. tapi dalam hati benar lah. engkau yang berfirman. oke. dan janganlah tawar hatimu. janganlah putus asa. di saat engkau diberi peringatan. tetapi bangunlah hubunganmu. yang besar di dalam Elohim. di saat pernyataan pemberitahuan dibukakan. mari semua umat Elohim. satukan hati. satukan hatimu. satukan penyembahanmu. biarlah kita satu di dalam nama yang kudus. biarlah kita satu di dalam pengajaran. satu di dalam iman. yaitu iman kepercayaan kita kepada Elohim. sebagai keraja. sebagai juru selamat. sebagai bapak bagi kita. jauhkan perselisihan. jauhkan segala perdebatan-perdebatan. karena untuk apa kita mencari-cari celah? untuk apa kita mencari-cari kesalahan? apakah kita sudah bersih? di saat kita mencari-cari celah? apakah kita sudah bersih? di saat kita mencari-cari kesalahan? tidak ada gunanya. buang hal yang sia-sia. jauhkan segala hal yang sia-sia. karena apakah untungnya? bagi jiwamu. karena jiwamu yang menentukan hidupmu. apakah kau berkenan di hadapan Tuhan? Elohim. apakah untungnya bagi jiwamu? di saat engkau hidup dalam perselisihan? dalam perdebatan? di saat engkau mencari-cari kesalahan orang lain? yang ada apa? jiwamu menjerit. bahkan coba lihat secara fisik. di saat engkau berselisi. di saat engkau mencari-cari kesalahan. apakah sel-sel atau jaringan-jaringan dalam tubuhmu itu benar-benar bagus? tidak. karena di saat kita sedih ada pengaruh. di saat kita emosi ada pengaruh. di saat kita mencela ada pengaruh. ada. jadi siapkan hidupmu untuk beraklak yang benar. selama engkau hidup lakukanlah apa yang baik lakukanlah apa yang benar di mata Elohim. supaya kalau kita nanti mati. tubuh kita inilah yang mati. namun kita akan menghadapi penghakiman. dimana kita akan dibawa di saat kita berkenan kita kemana? di saat kita tidak berkenan selama kita di bumi kemana? makanya hati-hati selama kita hidup di dalam dunia dunia ini ketahuilah kita hanya menompang karena dunia ini ada hanya untuk sementara kita hanya di uji kelayakannya pergunakanlah waktumu sebaik-baiknya untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Elohim beraklak yang baik selama engkau hidup di dalam dunia agar apa? saudara dan saya mendapatkan bagian kita dalam kerajaan surga hidup yang kekal dalam kerajaan surga jauhkan perselisihan apapun itu sekalipun ada perbedaan di dalam iman sekalipun ada perbedaan di dalam pengajaran ya kalau memang imanmu yang benar tunjukkan itu melalui apa? melalui buah yang ada pada hidupmu melalui buah roh yang ada pada hidupmu melalui karaktermu disanalah orang akan melihat bahwa kemuliaan Elohim nyata pada hidupmu disaat engkau menyatakan iman kepercayaanmu itu benar dan adalah kebenaran tunjukkan itu dengan kasih yang ada pada dirimu bukan ngotot-ngototan akan apa kami yang benar kami yang bergakusah saya selalu mempertahankan apa yang telah saya peroleh daripada roh kudus paling saya hanya menjelaskan tanpa hati ini terbawa emosi tidak ya tapi saya tidak akan terombang ambikan oleh apapun karena apa apa yang saya terima berasal daripada roh kudus dan apa yang berasal daripada roh kudus adalah kebenaran dan akan saya pegang ngapain saya ribut tentang perkara nama ngapain saya ribut tentang perkara ibadah hari apa saya tidak akan mau ribut ya dan saudara pun jangan ribut karena Elohim tidak mau perselisihan seperti yang saya katakan kalau memang kebenaran yang engkau peroleh itu kalau memang kebenaran yang engkau terima itu tunjukkan itu melalui akhlak dalam dirimu orang akan melihat engkau memiliki tutur sapa yang baik engkau memiliki kehidupan yang berkenan engkau menjadi contoh engkau menjadi teladan sehingga orang pun akan melihat benarlah Elohim yang disembah yang benar sehingga mereka pun akan mencari siapa Elohim yang engkau sembah siapa Elohim yang engkau puja seperti itu jadi ini oke saya kasih pemahaman dulu sedikit antara jahudi dengan non-jahudi di hadapan Tuhan Elohim ini pentingnya kita untuk membaca firman ya jadi pentingnya kita membaca firman ya nah antara kaum jahudi dengan non-jahudi di hadapan Elohim itu sama ya ini salam untuk keluarga yang ada di gajah Palestina ya kita satu ya kita satu dan damai peace ya karena tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan ya apa saya hanya akan katakan salam damai saya gak tau juga bahasa inggris nah kita adalah saudara oke karena di dalam kekristenan juga ada beda antara jahudi dengan non-jahudi ya kalau orang mau kayak kerudu seperti ini dikatakan dari jahudi enggak di hadapan Tuhan jahudi dan non-jahudi itu sama asalkan samanya dimana sama-sama memperoleh keselamatan ya sama-sama memperoleh keselamatan asalkan mereka beriman kepada dia yang telah datang sebagai anak manusia menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat ya itu itu yang paling utama sebagai Elohim dan juru selamat nah jadi kalau pun ada yang memakai tudung seperti ini bukan berarti jahudinya karena jahudi di dalam pemikiran saudara adalah yang menolak mesias ya yang menolak mesias nah saya menerima mesias saya menerima Tuhan yang usua Elohim sebagai Elohim dan juru selamat ya tetapi kenapa saya seperti ini hanya taat akan apa yang tertulis ya hanya taat kepada apa yang tertulis itu saja ya dan itu pun keputusan keputusan yang diambil oleh seseorang untuk hidupnya kepada Tuhan janganlah itu menjadi celah bagi kita jangan bahkan kita melihat hidupnya ya apakah semakin dia seperti itu apakah semakin hatinya diubahkan ya nah makanya saya sarankan kepada orang yang memang sudah memakai kerudu ya memanggil nama yang benar jangan ada penghakiman lagi dalam mulut saudara karena saya juga menemukan beberapa pihak yang penghakiman mereka besar terhadap orang-orang yang tidak seiman kepada mereka yang pemanggilan nama tidak sama kepada mereka bahkan selalu mencari-cari cara ya untuk menyalahkan apa yang tidak sama dengan mereka jangan ya karena seperti inilah yang dikatakan yang dikatakan ragi farisi di akhir jaman Elohim pernah berfirman kepada saya beberapa tahun silam anakku ragi farisi akan berdiri seperti apa saya bilang seperti apakah ragi farisi ini karena yang saya ingat ragi farisi di jamannya Tuhan Yahusua ya di saat di saat mereka benar-benar mengatakan menyembah Elohim beribadah kepadanya tetapi penghakiman mereka besar di dalam mulut mereka dan mereka mengadakan pemisahan benarlah dan ini terjadi saat ini ada beberapa oknum yang mengatakan kalau ada satu aliran yang masih memanggil Yesus kita tidak bisa bergabung di dalamnya ini peraturan dari mana dimanakah itu tertulis bukankah ini tidak ada bedanya lagi dengan ahli farisi ragi farisi di akhir zaman bahkan mirisnya lagi ada satu keluarga yang dimana pemahaman suami istri berbeda si istri memanggil nama yang berbeda dengan nama yang dipanggil suami dan suami pun memaksa dia memisahkan dia untuk meninggalkan apa iman yang telah dia terima jangan kalian lihat bagaimana orang farisi sangat tidak berkenan di hadapan Elohim bagaimana ahli taurat sangat tidak berkenan di hadapan Elohim hanya karena apa penghakiman yang begitu luar biasa yang keluar dari mulut mereka kalau saudara mengatakan yang lain yang tidak menyebut nama yang sama dengan yang saudara panggil kalau saudara mengatakan mereka itu tidak sama dengan saudara apa bedanya dengan penghakiman bahkan kalau memang benar di dalam saudara itu itulah nama yang benar itulah pengajaran yang benar tunjukkan buah itu bahkan saudara yang akan datang kepada mereka untuk mengajarkan mereka lihat bagaimana Tuhan Yahusua dan serta murid-muridnya mereka juga menghampiri orang-orang non-Jahudi jadi kalau engkau memperoleh nama yang benar datang kepada mereka ya bukan berarti harus menjauh dari mereka dan jangan pernah mengklaim karena ada beberapa pengajaran yang mengatakan saya tidak tahu ini jemaatnya yang terlalu mengembang-gembangkan atau memang pengajaran dari pusatnya yang salah katanya orang yang memanggil nama Yesus katanya mereka-mereka ini menyembah setan dimana itu tertulis jangan menjadi hakim lah karena saya pernah mengalami sebelum Elohim memberitahukan namanya kepada saya yang benar saya masih memakai nama itu untuk mengusir setan dan apakah setannya terusir ya bahkan saya diizinkan Tuhan untuk berdoa bagi orang yang sudah tidak bisa bicara ya yang sudah tidak bisa berjalan dan saat itu nama itu masih Yesus dan berkuasa karena banyak yang mengatakan ada kuasa gak ada karena apa di sana Elohim berdaulat karena saya belum pernah mendengar nama yang sesungguhnya tetapi Yesus yang saya sebut saat itu adalah dia anak manusia yang telah turun ke bumi menyelamatkan saudara dan saya itu Yesus yang saya panggil saat itu itu Yesus yang saya sebut saat itu hanya dengan cintanya saya kepada Elohim dengan hidupku yang sepenuhnya telah aku berikan kepada Elohim dia mengajari saya bukan berarti dengan saudara telah memanggil nama yang benar hidup saudara lebih berkenan daripada mereka yang belum memanggil nama yang benar banyak mereka yang belum memanggil nama yang benar hanya karena apa ketidaktahuan karena apa kitab suci yang kita baca yang memang sudah itu tertulis jadi salah di mana ini salah di penterjemah tetapi bagi saudara yang masih memanggil nama yang lama cari tahu kebenaran itu cari tahu bilang sama Tuhan berdoa sama Bapak katakan Bapak bukakan kepada kami apalagi hal yang tersembunyi karena doa saya selalu seperti itu di saat baru-baru kenal Elohim ini roh kudus langsung yang menuntun saya roh kudus karena bagi manusia yang saya alami ini mereka katakan oh dia udah gila oh dia nabi palsu oh dia sesat saya sampai katakan Bapak kok di saat saya bertobat bahkan pendeta-pendeta menjauhi saya coba kalau saya menjadi dukun Bapak saya katakan mungkin pendeta-pendeta pun ada yang ikut mentabiskan perdukunan ini karena apa pendeta pun banyak yang pergi ke dukun di saat saya mungkin jadi dukun Bapak bahkan banyak mereka yang menaruh hormat gitu ya tetapi di saat saya memilih hidup bersamamu bahkan hamba-hamba yang menyatakan diri hamba Tuhan hamba Elohim mereka merasa kongkol saya ingat itu kejadiannya mereka membentuk satu forum dan memang forum itu sudah ada dan mereka membicarakan saya untuk apa supaya pekerjaan Elohim melalui apa yang saya kerjakan itu benar-benar ditutup dengan apa mereka menyebarkan kemana-mana ini Hennis itu morang perempuan Isabel katanya wow ini perempuan setan roh perdukunan segala macam saya menangis di hadapan Elohim saya katakan Bapak apa ini bahkan yang seharusnya mereka lah yang harus jadi mentor kepada saya karena saya tidak tahu apa-apa tapi saya mengalami semua ini tetapi mereka bersepakat untuk apa mereka bersepakat untuk memberhentikan mereka bersepakat supaya saya dicelah mereka bersepakat supaya saya dirongrong karena jelas keluar dari mulut seorang hamba Elohim yang katanya hamba Elohim saya tidak katakan dia hamba Elohim karena ini jelas saya dengar melalui video apa yang dikatakan kita harus menelanjangi perbuatan si jahat katanya sementara saya tidak tahu perbuatan jahat apa yang telah saya lakukan kepadanya yang ada bahkan saya yang telah difitnah saya yang telah dihujat olehnya hal-hal inilah yang Elohim perlihatkan kepada saya makanya jangan heran saya bukan pendeta saya bukan misioner saya bukan naik angli saya hanya jemaah biasa yang memberi diri sebagai hambanya benar-benar sebagai hamba yang hidup menghamba hanya bagi dia untuk apa saya memiliki jabatan-jabatan itu tetapi hanya menjadi kesombongan bagi diri saya untuk apa saya katakan kepada Bapak biarlah saya tetap seperti ini Bapak biarlah saya tetap 0-0-0 dihadapanmu asalkan engkau yang terutama karena di saat kita 0 dihadapan dia dan dia selalu kita nomor 1 semakin kita bertambah-tambah angka 0 semakin nilai kita pun bertambah dihadapan Elohim utamakan dia dahundukan dia biarkan dia nomor 1 kita nomor 0 sehingga coba tambah lagi kerendahan hati kita 0 dari 10 menjadi 100 menjadi 1000 dan bahkan tidak terhingga itulah yang harus saudara pelajari di saat hidup bersama Elohim bobrok sudah zaman ini ya waktu mereka bersekongkol untuk menjatuhkan saya apa yang Elohim perlihatkan kepada saya bagaimana para imam para ahli taurat bersekongkol untuk apa menjatuhkan dia bersekongkol untuk menyalipkan dia bagaimana para imam dan ahli taurat bahkan Pontius Pilatus pun mengetahui karena keirian yang ada pada diri mereka yang menjadikan mereka memiliki hati untuk apa menyelipkan Tuhan Yahusua sebenarnya karena apa karena keirian yang ada pada diri mereka sehingga mata rohani mereka tertutup untuk melihat dan mengenal apa yang berasal daripada Bapak yang di sorga di zaman ini pun banyak terjadi hal seperti itu hanya karena keirian hanya karena apa mereka sudah menganggap mereka hebat mereka mencari hormat dunia mereka mencari pujian dunia sehingga di saat pekerjaan Elohim itu dinyatakan kepada dunia bahkan dinyatakan kepada orang kecil mereka pun buta untuk melihatnya lihat bagaimana Tuhan Yahusua Elohim menyatakan pekerjaannya melalui apa melalui orang kecil dia hanya anak dari seorang tukang kayu jadi di zaman ini juga kalau kita melihat ada orang kecil yang Elohim pakai ingat kejadian karena sejarah pun berulang apa yang saya lakukan di saat Elohim mengatakan kepada saya anakku bukankah para ahli Taurat para imam juga berkumpul untuk menyelipkanku itulah yang membuat aku kuat dan berdiri sampai di titik ini tetapi alangkah berdukanya hati ini kenapa mereka mengatakan iman kekristenan mereka telah mengetahui kejadian itu sebab ada tertulis namun mengapa di akhir zaman di saat ada roh Elohim mengerjakan segala sesuatunya bagi orang-orang bodoh dipandang dunia bagi orang-orang kecil dipandang dunia bagi orang-orang yang kekuatannya tidak seberapa dipandang dunia tetapi mereka tidak mengenal sejarah berulang benar tetapi jangan pernah kecewa saya pun melihat hal itu apalagi waktu baru-baru sebenarnya saya butuh bimbingan saya butuh tuntunan dari mereka yang senior-senior tetapi disanalah saya diajarkan bagaimana akhir zaman ini dialah yang menjadi gembala jadi di saat engkau tidak memperoleh makanan yang mengenyangkan atau minuman yang melepaskan dahagam daripada pimpinan maka jadikan dia sebagai gembala aku sebab inilah jamannya dia benar-benar menggembalakan dombanya langsung karena di akhir zaman dia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia sehingga anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubah teruna-teruna mendapat penglihatan dan tua-tua mendapat mimpi jangan pernah mencari kesempurnaan di dunia cari kesempurnaan itu hanya di dalam dia dan kita yang tidak sempurna akan disempurnakan dan dia telah datang ke dalam dunia untuk menyempurnakan saudara dan saya yang tidak sempurna haleluya jadi saran dan pesan saya bagi saudara mari hanya pandang dia mari hanya lihat dia mari hanya nyatakan permohonanmu kepada dia sebab hanya dialah Elohim yang maha kudus yang maha mulia jangan pernah melihat sifat manusia untuk menjadikan mu kecewa jangan pernah melihat sifat manusia menjadikan mu bersedih sebab dunia ada dan melalui dunia kita diuji harus bisa kita datar di saat orang menyakitimu di saat orang membuatmu kecewa di saat orang membuatmu sedih namun hatimu tidak akan kecewa tidak akan sedih dan tidak akan putus asa engkau tidak akan marah tapi datar di sana engkau telah memenangkan hidupmu karena saya pun selalu berjuang banyak di luar sana yang membuat saya kecewa jangankan di luar sekeliling saya di hadapan saya ini sering sekali saya dibuat kecewa saya dibuat sedih oleh mereka tetapi sekalipun itu ada hati saya sudah datar itulah tandanya kita mengasihi di saat engkau dikecewakan engkau tidak kecewa di saat engkau dibuat sedih engkau tidak sedih itulah tanda kita mengasihi di saat engkau tidak dibuat marah maka engkau pun tidak marah bahkan engkau berdua kepada Bapak nyatakan kasih itulah tandanya pemenang jadi saya meminta kepada saudara-saudara di sini yang hadir dalam ibadah ini zaman ini semakin sukar saudara manusia semakin sulit untuk sangkal diri dan digulis salib berjuanglah untuk hidup berkenan di hadapan Bapak dari Buddha saya tidak pernah mengadakan permusuhan kepada mereka paling saya sharing dengan apa yang saya terima dan puji Elohim di saat saya menjelaskan segala sesuatu dan mereka melihat buah yang ada pada diri saya melihat kelakuan-kelakuan yang menyatakan kemuliaan Tuhan mereka pun akan melihat itu semua sekalipun mereka bukannya berbalik dari imannya setidaknya mereka melihat iman yang saya telah pegang ini membawa hidup saya untuk lebih baik karena Henis itu morang tidak seperti ini dulu saya sangat bersyukur di saat dia berkenan memanggil saya menyebutkan nama saya itu ucapan syukur saya yang lebih besar karena hidup saya dulu bukan seperti ini saya bukan orang rohani saya bukan orang yang cinta dengan hal-hal keagamaan tidak hidup saya orang yang tidak mau diatur saya hidup untuk diri sendiri menikmati hidup sendiri ya itu saya namun di saya saya mengenal dia saya katakan sungguh kasih anugerah yang sangat besar Bapak di saat engkau masih berkenan atasku dan itulah yang mengubahkan hidupku jadi bagaimanapun orang lain di hadapan saya mau dia jahat mau bagaimanapun kasih itu besar di sini bahkan di saat dia jahat kepada saya di situ saya memohon kepada Elohim Bapak tolong dia karena apa kasih yang nyata itu di saat engkau tidak menginginkan kebinasaan umatmu sebab apa Elohim tidak pernah menginginkan kebinasaan umatnya di saat orang lain berbuat jahat kepadamu di saat orang lain mencacimaki engkau di saat orang lain memfitnah dan menghujat engkau disanalah kelihatan apakah hatimu murni apakah engkau balik kesal apakah engkau balik marah atau membenci dia kalau itu ada pada dirim maka engkau bukanlah anak Elohim karena anak Elohim di saat orang mengajak berjalan satu mil maka berjalan sejauh dua mil kitab maliaki maliaki pasal satu judul ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan maliaki Tuhan mengasihi Israel aku mengasihi kamu firman Tuhan tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami bukankah esok itu kakak Yaakub demikian firman Tuhan namun aku mengasihi Yaakub tetapi membenci esok sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya ku jadikan padang gurun apabila Edom berkata kami telah hancur tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu maka beginilah firman Tuhan semesta alam mereka boleh membangun tetapi aku akan merobohkannya dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel pencemaran korban-korban seorang anak menghormati bapanya dan seorang hamba menghormati tuannya jika aku ini bapak dimanakah hormat yang kepadaku itu jika aku ini tuan dimanakah takut yang kepadaku itu firman Tuhan semesta alam kepada kamu hai para imam yang menghina namaku tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu kamu membawa roti cemar ke atas mesbahku tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan tidakkah itu jahat apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit tidakkah itu jahat cobalah menyampaikannya kepada bupatimu apakah ia berkenan kepadamu apalagi menyambut engkau dengan baik firman Tuhan semesta alam maka sekarang cobalah melunakkan hati alam supaya ia mengasihani kita oleh tangan kamulah terjadi hal itu masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik firman Tuhan semesta alam sekiranya ada diantara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mesbahku dengan percuma aku tidak suka kepada kamu firman Tuhan semesta alam dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari namaku besar diantara bangsa-bangsa dan di setiap tempat dibakar dan di persembahkan korban bagi namaku dan juga korban sajian yang tahir sebab namaku besar diantara bangsa-bangsa firman Tuhan semesta alam tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada disitu boleh dihinakan kamu berkata lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku firman Tuhan semesta alam kamu membawa binatang yang dirampas binatang yang timpang dan binatang yang sakit kamu membawanya sebagai persembahan akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu firman Tuhan terkutuk terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan diantara kawanan ternaknya yang dinasarkannya tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan sebab aku ini raja yang besar firman Tuhan semesta alam dan namaku ditakuti diantara bangsa bangsa malayaki pasal 2 murka Tuhan terhadap para imam maka sekarang kepada kamu lah tertuju perintah ini hai para imam jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku firman Tuhan semesta alam maka aku akan mengirimkan kutuk keantaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu dan orang akan menyedat kamu kekotoran itu maka kamu akan sadar bahwa aku kirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang firman Tuhan semesta alam perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera dan itu kuberikan kepadanya pada pihak lain ketakutan dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku dan banyak orang dibuat yang berbalik daripada kesalahan sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya sebab dialah utusan Tuhan semesta alam tetapi kamu ini menyimpang dari jalan kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranku kamu merusakkan perjanjian dengan lewi firman Tuhan semesta alam maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan tetapi memandang bulu dalam pengajaran Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapak bukankah satu Allah menciptakan kita lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan ala asing biarlah Tuhan melenyapkan dari kema-kema Yaakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam dan inilah yang kedua yang kamu lakukan kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata dengan tangisan dan merintihan oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu dan kamu bertanya oleh karena apa oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudahnya sebab aku membenci perceraian firman Tuhan ala Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat Tuhan datang untuk menghukum kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menyusahi dia dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan atau jika tidak dimanakah Allah yang menghukum Malayaki Pasal 3 Lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan dihadapanku dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk kebaiknya malekat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang firman Tuhan semesta alam siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak dan ia mentahirkan orang lewi menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir orang-orang bersina dan orang-orang yang bersumpah dusta terhadap orang-orang yang menindas orang upahan janda dan anak piatu dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku firman Tuhan semesta alam tetapi kamu berkata dengan dengan cara bagaimanakah kami harus kembali bolehkah manusia menipu Allah namun kamu menipu aku tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku ya kamu seluruh bangsa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu firman Tuhan semesta alam maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam kemenangan terakhir bagi orang benar bicaramu kurang ajar tentang aku firman Tuhan tetapi kamu berkata apakah kami bicarakan diantara kami tentang engkau kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung dihadapan Tuhan semesta alam oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan Tuhan memperhatikan dan mendengarnya sebuah kitab peringatan ditulis dihadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang penyanyangi anaknya yang melayani dia maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya janganlah takut sebab aku menyertai engkau janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan edukasi rohani